Nah disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diperkatik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menisahkan tanda tanya besar. Isu itu belum jelas seperti apa endingnya? Sistem proporsional terbuka atau tertutup? Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Jadi terkait dengan selesainya pertemuan atau demokrasi di Indonesia akhir-tahapan ini, apakah cowok capresnya yang cukup panis atau mungkin ada perubahan berbicara sedikit atau ada perubahan sedikit terkait capresnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman waktawan. Tadi kalau boleh saya mengutip pembicaraan di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata, dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. KIB, saya ulangi gokar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di Koalisi Perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif. Bisa dikatakan, 6 bulan terakhir ini untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau kuasi perubahan itu telah menerangkan piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Kalau ditanya tadi, apakah kemudian bisa saling bergabung? Bergabung ya tadi, semua sangat mungkin. Kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa, termasuk kekuatan-kekuatan politik. Inilah yang sebetulnya terus kita jadikan basis atau fondasi dalam dialog yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang sama, tidak ada bedanya. Ada perbedaan-perbedaan penyikapan isu juga biasa.